Kayak berempat? Iya bisa. Bukan yang kayak tuh sampe ada seletingnya gitu kesini? Iya iya bener-bener. Aku kan kayak racing kan? Kayak racing itu kan? Kayak racing. Jadi mulut gak? Yes! Welcome to Papot Indra Jegel Surya Insomnia Tutup Pentil Granat Demon & Friends! Apa? Sebuah modifikasi anak 90an. Tutup pentilnya granat kalau gak roket. Yoi! Oh eh bautnya biru sama merah baut pos bro. Keren. Dia gak ngerti apa-apa udah. Gak ngerti apa-apa. Jalan-jalan pakai kotista. Granat apa sih? Granat apa sih? Granat yang meledak. Terus kenapa pentilnya? Pentil ban. Tau tuh pentil ban? Enggak. Pentil ban motor yang untuk isi angin. Terus? Nah ada tutupnya bentuknya granat kecil-kecil dulu. Anjay. Gak ngerti tapi keren. Jadi gimana nih? Kita bahas pacu jalur yuk. Apa kek? Eca udah berapa episode ke disini Eca? Lu tuh host magang. Udah diangkat jadi co-host. Apa kek? Lebih baik dong. Aku udah jadi co-host. Udah. Dami apa sih? Hah? Apa? Aku jadi co-host sekarang. Sumpah aku gak tau sih. Udah jadi host. Udah host kamu ini sekarang. Kaki kita berdua yang magang sekarang. Oke. Jadi kabar kalian gimana guys? Aaaaaaah. Kan kemarin tuh lagi rame dan viral banget. Apaan? Di tiktok itu ada lomba pacu jalur. Papale, papale, papale. Bukan. Di tiktok udah lama banget itu. Jadi dia pacu jalur. Tapi ada anak-anak yang joget di atas si perahunya. Nah orang tuh banyak bertanya-tanya. Apa sih guna anak itu gitu? Back soundnya gimana? Brrrrrr. Segini, dop 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 dop. Yes, yes. Kok gitu musiknya? Musiknya kayak gitu. Dari led gue bangsat. Coba. Ini mah kayak gue jelasin. Gue jelasin. Itu rame di tiktok. Iya. Jadi banyak yang bikin. Oh gitu. Kita lihat dulu dah. Kita lihat nih kita lihat. Tradisi perlombaan dari Kuantan Singinyi, Riau. Oh oke. Atau di olahraga nasionalnya adalah perahu naga. Bener. The Dragon Boat. Dragon Boat. Wee. Perahu naga. Beda ya? Gak tau nih bedanya. Ada beda apa samanya gak tau nih. Karena yang seneng itu ya. Subscribe gue siap of yes, 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 yes. .. Dia heheheheh. Dia gak ngerti. Cuma gue makan siap. Ini, ini dulu. Ini dulu. Tuh lama banget. Oh nama ini. Dia yang paling baru tuh tiktok tau yang... Teno nenek tetetetetot. Nah itu dia tau tau. Dia tau tau, gue tau. Udah jadul banget itu. Itu tau dia. Yang baru-baru mana tau dia tiktok? Apa yang paling baru? Masih teringat ku tukan mantan. Oh memang enak ku tukan mantan. Tak bisa dihirau. Itu yang paling baru? Gak usah jukit-jukit gitu. Gak enak ntar dipotong orang. Iya. Itu olahraga dayung ternyata ya. Ada banyak jenisnya. Nah ini yang kita akan undang adalah seorang atlet dragon boat. Jadi dia ada tiga. Shonggoku, kelirin, sama... Dragon boat. Kita lihat apa bedanya payu, kayak dan dragon boat. Kita tanya aja. Ini dia Cinta Naomi. Halo. 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 Cantik guys. Mirip Marion Jolla. Oh iya. Olahraga kamu ini sebenernya atlet apa? Olahraga dayung atau apa? Aku dayung. Dayung? Semua olahraga dayung? Maksudnya kayak kan ada kano, ada kayak, ada perahu, apa gitu gimana sih? Jadi aku sendiri itu kayak, cuma bisa bergabung di tim dragon boat juga. Sombong. Kaya, kaya dia. Bukan kaya itu deh. Kalau kaya kan sendirian ya? Kayak bisa juga berdua, bisa berempat juga. Hah? Berempat? Kayak berempat? Iya bisa. Bukan yang kayak tuh sampe ada seletingnya gitu kesini? Itu beda gitu kan? Iya bener-bener. Itu kaya kan? Kayak racing tuh perahunya lebih kecil dia. Lebih slim ya. Jadi kayak untuk naik ke dalam perahunya itu dia kita butuh balance banget sih. Oh gitu? Aku belajar. Jadi yang di air ter... apa? Arung jeram gitu? Oh itu beda lagi. Itu namanya kayak slalom. Oh itu kaya. Banyak banget. Kayak slalom itu skill? Yang dinilai? Iya poin gitu. Nah kalau speed, cepet-cepetan. Nah kalau kayak racing ya kita pakai... Cepet-cepetan ya siap. Enggak pakai machine. Cine kan olahraga dayo. Pakai mesin kayak kapal melayang aja. Kayak tangan. Iya pake tangan. Karena pake lidah gak jalan. Terus-terus jadi... Unik juga ya? Iya. Maksudnya kenapa tiba-tiba jadi... Kayak di ngobrol di salon ya? Iya Cine. Bukan. Manggilnya apa ya? Aku Cinta. Jadi panggilnya Cine. Cine. Iya Cinta. Lanjut lagi. Cine. Iya. Nail art berapa kan? Jangan. 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 Maksud aku gimana tiba-tiba pilihan olahraganya itu kayak apa Cine? Awalnya sih aku renang kan. Oh kamu renang. Dulu renang terus ikut ke basket juga. Terus kayak emang suka olahraga. Dari awal terus kebetulan dulu tuh abis itu sempet berhenti kan pas SMP. Terus waktu mau masuk SMA itu ditawarin sama pelatih renangku yang dulu. Mau ikut dayung atau enggak gitu. Mau coba gak? Terus kayak aku kebetulan suka olahraga terus kayak ya coba deh gitu. Dimana sih latihannya kalau dayung? Kalau di Jakarta itu di... Bentar? Enggak, di Ancol. Ancol? Iya tapi kan airnya kotor. Iya begitu. Berarti jangan kecemplung ya? Iya pasti kecemplung sih. Kalau baru-baru belajar gitu. Butuh balance yang tinggi. Berarti susahnya untuk itu tuh main yang racing itu menyeimbangkan juga butuh belajar dulu ya? Iya aku belajar tuh kalau gak salah. Setahun dua tahun tuh baru bisa yang bener-bener ngedayung. Bener? Iya. Karena kan pas kita ngedayung dia kesini kan? Goyang kesini. Iya goyang. Pas ngedayung kesini beratnya kesini. Itu naik perahu aja susah banget. Susah? Susah banget. Naik perahunya ya? Sama katanya bahaya kalau udah kebalik susah kebalikinnya lagi? Iya. Apa itu yang ada stream aja? Iya diajarin sih itu. Kayak misal nanti kalau kebalik nanti cepetan dibalik perahunya. Abis itu baru pegangan perahu baru dibawa pinggir gitu. Oh kakak. Lucu banget ya kalau misalnya kebalik. Duh sampe pinis gini aja tanya. Hei gak bisa dong. Aku mau nanya. Jadi uharep udah bukan perahu. Kebalik uharep. Aku mau nanya. Iya. Lombanya di kayak lautan gitu atau di kolam? Aku pernah lomba di laut, pernah lomba di waduk, pernah lomba di danau juga sih. Di waduk? Pada kaget dong. Waduk. Waduk. Kalo di waktu lomba di waduk tuh ada gadis-gadis sambil mandi gitu gak bakal gitu. Aaaaah. Jaman dulu banget. Selendang hijau. Ya bener. Ya bener. Jakataruk. Jakataruk. Nah itu kan gitu. Pindah ke Dragon Boatnya kayak apa Cin? Pindah ke Dragon Boatnya belajar juga sih. Kayak gitu kalo dari kayak ke Dragon masih lumayan gampang. Masih menyesuaikan masih lebih gampang. Ya karena Dragon Boat itu dia gak butuh balance kan. Gak tau lo butuh balance sih. Yang penting yaiteng bareng kan. Ya iya 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 iya. Nah itu Dragon Boatnya ada yang dend. Iya itu drummernya. Itu buat apa gunanya? Untuk ngatur tempo pedayungnya. Ngatur temponya. Aku kira biar semangat aja. Untuk mengatur tempo terus kan yang dibakar aja. Itu gak melulu kebut-kebut ada, maksudnya ada strategi juga karena? Ada strateginya. Ada strateginya kan? Oh ada ya. Jadi kita lambat dulu berapa terus baru nanti mulai titik ini baru nanti makin kencang makin cepat gitu. Ada yang tolol ga? Ada yang tolol ga? Jadi kita kesini, dia kesini ke tanah gitu. Ayo bisa, kalo gelai genbot itu yang kanan kanan, yang kiri-kiri. Ada yang iseng ga? Tiba-tiba mundurin. Tidak ada aja gitu. Titiknya penyanyi ga? Maksudnya? Titik DJ. Waaah! Tiki dong! Tiki dong bro! Bro! Titi bro! Iya, iya, iya. Tapi kan harus kompak banget ya itunya. Eh ada ini ga? Ada kode-kode khusus ga untuk kayak si pemain ngerti ritme gitu-gitu? Ada ga Cin? Belajarnya Cin? Itu lebih ke strategi gitu sih ya. Strategi aja? Paling kayak misalnya kita main di jarak 500 gitu. Terus nanti biasanya di-split jadi 2 gitu. 250 powernya itu kayak ditambah gitu. Nanti yang drummernya kasih abah-abah kayak 3, 2, 1. Langsung dikumpul lagi. Drummernya juga ga bisa iseng ya yang 3, 2, 1. Ter tete. 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 Tore tete. Tunggu-tunggu. Aku main. Terus gue. Lanjut.. Berarti ada berapa orang sih dari satu perahunaga itu? Ada yang 12 itu udah sama drummer sama setirir. Ada yang 20, steer-reer tuh yang di belakang. Oh yang di belakang, dia nyetir doang? Iya, megang kemudian. Kendalinya? Iya. 12 orang? Iya, ada yang 22. 22? Iya, iya. Banyaknya. Banyak bener ya? Dan kerennya Cinta, dia lagi persiapan untuk Asian Games September-Oktober di Cina ya? Iya. Apa persiapannya? Iya. Apa nih? Yang pertama otot bahu. Udah pasti. Iya, pasti sih latihan terus. Karena latihan dari sini kan? Core. Oh iya, iya. Kamu pernah lepas gitu gak? Kayak baby? Iya, iya, iya. Dislock kali ya? Mungkin tapi. Dislock sih ya, iya ada. Pernah sampai kayak gitu gak? Enggak sih, cuma kayak paling sakit aja gitu. Cedera? Cedera. Oh iya, iya. Berarti kan itu harus bareng banget? Iya. Kalau gak bareng banget, temponya akan melambat? Atau gimana sih perahunya sih? Kalau gak bareng-bareng tuh perahunya gak enak. Perahunya gak enak? Iya, lajunya tuh gak enak. Oh gitu? Iya, kayak goyang gitu. Sampai berapa kilometer per jam sih? Nyampe 14 gak? Enggak dong. Enggak nyampe? Enggak nyampe. Oh iya. Cerain kenceng gitu kayak Shogun Air. Tapi ini pertanyaan agak pribadi ya Cip? Maaf, maaf. Iya. Kalau berantem mau pacar, gebuk pake dayungan. Aduh! Aduh! Digebuk dayung kayak dodol. Kayak dodol. Dodol tuh didayung tau. Iya, iya. Enggak dong. Iya, iya, iya. Oke. Berarti persiapan itu bukan hanya speed tapi strength juga. Karena berapa meter sih biasanya yang diperlombakan? Kemarin waktu kejuaraan dunia kemarin ada 2000 meter. Dua? Dua kilo? Iya, dua kilo. Dua kilometer? Dua kilo lumayan. Dua kilometer jauh. Dengan arus air gitu-gitu. Ada, ada arus air. Capek ya? Ada sih. Tekniknya gimana sih? Kan gak sembarangan masuk juga kan? Iya. Si ujung kepala, apa namanya? Dayung. Eh, daun dayungnya. Daun dayung. Ya bener. Karena kan gak bisa sembarangan masuk. Karena kalau disini pasti nantinya kan ke ini. Harus masuknya dari depan. Iya, masuknya dari depan terus badannya agak condong. Jadi kayak waktu kita mau catch itu, kita badannya ke depan gitu loh. Kayak agak... Gini? Iya, agak menjangkau gitu. Gini? Gini? Udah finis bagi pialanya bagi ini dong? Dendang juga capek. Capek banget. Capek sih. Nyap? Iya. Makanya harus diatur. Iya, iya, iya. Itu sini, sini, sakit semua itu. Iya, iya. Lati olahraganya. Iya, latihannya kayak apa? Aku latihan sehari bisa tiga sampai empat kali. Tiga, empat kali dalam air tuh. Gak dalam air dong, kan di atas perahu. Kecuali kayak yang kebalik tadi. Iya, yang kebalik tadi benar. Itu kan ada yang di kanan, ada yang kiri. Iya. Itu dibagi juga gak yang right handed sama yang kidal? Aku kiri, pedayung kiri aku. Berarti kidal? Iya, aku kidal. Tapi sebenernya gak kidal juga gak tau kenapa. Kalau pedayung kiri berarti. Karena dayung jadi kidal? Atau kidal dulu baru jadi pedayung kiri? Enggak, karena kayak pas ikut dragon aja terus baru ke kiri tuh. Oh iya? Iya. Iya. Terus-terus ada latihan khusus gak biar lebih... Apa? Ada latihan khusus gak biar lebih kompak? Latihan khususnya gak ada sih. Cuma kayak pasti kalau setiap latihan harus kompak aja. Sama ini, Jin. Selama kita bertanding kita tuh boleh ngobrol gak? Atau semuanya diem-diem aja? Iya. Atau kayak yang, aduh abis ini makan apa kita ya? Iya. Nasi padangnya enak nih. Gitu misalnya. Gak ada sih gak boleh ya. Gak boleh? Capek gak sih? Iya capek. Yang bicara tuh cuma yang drummer aja. Sama yang jadi setirian. Berarti kalau dayung itu kekuatannya dari narik rowing ini atau ngedorong yang ini? Atas. Dari atas sama dari bawah juga sih. Atas sama bawah juga? Atas tuh nukikin gitu kayak nukikin. Iya. Yang ini. Kita main di kolam-kolam mana kita aja capek. Bener. Dayung-dayung gitu. Apalagi yang ini 200 meter bro. Itu berapa lama ya? 2000 meter? 2000 meter itu bisa 10 menit ya. Eh enggak. Sebelasan. Oh. Cin. Tapi Cin kalau olahraga Dragon Boat ini sebenernya di Indonesia kan ada ya. Tapi peminat itu banyak gak sih? Secara atlet gitu. Dan secara ini ya. Dikatakan profesional ngapain dia? Ada liganya gak liga Dragon Boat Indonesia? Porn. Porn. Porn aja sih festival ya paling. Festival. Festival kayak gitu. Porn pasti ada. Pasti ada. Porn pasti ada. Bahannya juga beda sih itunya. Bahan perasannya. Bahan peraunya beda. Apa namanya? Padalnya. Padalnya juga beda. Beda apa? Kalau misalkan bulu tangkis kan rakitnya ada yang lebih karbon. Ada yang karbon. Itu karbon juga? Iya karbon. Geret dong. Gak bisa pakai skop-skop kuli gitu gak bisa ya? Gak bisa dong. Tapi kuli itu jago-jago ya pakai skop. Diangkat dibalik terus cek 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 cek. Bisa ya jadi. Mau kemana sih pak? Mau belajar sama kuliah? Gak usah. Oke oke. Kalaupun pasti ada kan cabang ini pasti ada dong? Ada. Sea Games gitu. Sea Games tergantung tuan rumahnya sebenernya kalau Sea Games tuh. Oh gitu. Karena sempet beberapa kali Sea Games tuh gak ada cabang Dragon Booth. Eh ini pribadi lagi nih. Jadi atlet Dragon Booth itu penghasilnya berapa ya? Maksudnya kan itu bukan olahraga yang common kayak sepak bola, kayak holly gitu. Tapi kan labelnya Timnas, wakil Indonesia gitu maksud aku. Settle gak? Settle gak ya gitu maksud aku? Settle. Oke. Diga aja kan? Diga aja ya? Mantep. Ada gope gak boleh pinjem lo. Jangan dong. Jangan dong. Kalau gak beli nanti gores lah. Udah pecahan di goresnya gitu. Jadi kalau jadi atlet itu mengharumkan nama bangsa selama kita latihan sampai persiapan itu dibayar. Udah. Kalau hujan atau coba gak oke gimana? Kalau hujan biasanya kita ganti program latihannya. Misalnya pagi hujan biasanya kita pagi itu turun ke air kan. Berenang? Iya turun ke air. Enggak berenang, ngedayung. Ngedayung? Iya ngedayung. Terus misalnya hujan itu pasti kita ganti move ke tempat beban. Kita latihan beban gitu. Ada yang lu gak? Ada yang lu tiba-tiba kayak 2 jam gitu ngedayung terus kayak, ih liat tanganku keriput-keriput gitu. Oh bukan hanya keriput, kapalan lah. Iya kan? Karena ngisihkan terus sama si dayungnya itu. Iya 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 iya. Wonder woman ini wanita hebat, wanita kuat ini. Iya. Ya kita doang bener-bener atlet Indonesia makin di naikin ya gajinya ya. Iya bener-bener. Atlet apapun gitu maksudnya. Iya ini kan mengharumkan. Kompetisinya makin banyak. Nama bangsa. Oh nama September Oktober di China? Iya di China. DC Games? Asian Games. Asian Games. Semoga menang ya guys. Bawa medali. Terima kasih Asimna, Nayomi. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Karena kamu harus punya pundak yang kuat. Karena banyak beban yang kamu tanggung. Weee. Berarti enak kalo. Kalo bisa galau, enak bersandar di pundaknya. Iya. Dibahu dia. Iya di pundaknya. Kalau mau bahu jalan dalam kota. Sempet agia-agia dahulu. Kota ketemu lagi di Tokot, bye. Bye.